Intro Halo assalamualaikum bekal abizar hari ini Hari terakhir bulan Oktober nih yuk kita bikin bekal yang serem-serem Pertama-tama Umi mau cetak nih roti seperti biasa kita cetak-cetak roti Yang satu kita pipikan dulu supaya nanti cetaknya mudah Karena kalau yang ditipis ini biasanya mau Umi warna ini teman-teman Kita bolak-balik seperti ini biar tipisnya merata Lalu nanti kita mau cetak-cetak dan cetak-cetakannya ini dia Umi pakai cetakan pumpkin tuh Kita cetak dulu satu bagian Kita potong framenya seperti ini Kita potong Kita tekan jangan lupa agak digesek-gesekan Supaya nanti terpotong dengan sempurna Seperti ini tuh Next satunya juga kita potong seperti ini Kita cetak Lalu Umi mau warna-warna ini Kita pakai edible pan warna-warna ini Ada warna orange, warna hijau, warna hitam Dan satu lagi warna coklat Langsung aja kita warna ini Catakannya seperti ini Batangnya warna coklat Next daunnya warna hijau Selanjutnya Umi pumpkinnya warna orange Kita oles-oles ke seluruh permukaannya Supaya nanti gambarnya jelas Kita oles-oles Tapi mata mulutnya jangan dikena ya Karena Umi mau warnain hitam Seperti ini tuh Kita oles-oles supaya rata Supaya hasilnya keren Nah jadinya seperti ini Langsung aja kita cetak ke rotinya Ingat Cetaknya ke roti yang udah dipipikan ya Alias yang tipis Nah seperti ini Umi tadi cetak lagi nih Karena biar mantul kenyangnya Jadi dua lapis Nih kita oles pakai selai coklat Lalu kita tumpuk-tumpuk deh Kita tumpuk nih Yang coklat ke coklat Baru yang atasnya Yang ada gambarnya Nih yang dipipikan tadi Jadi deh nih pumpkin gemoynya Serem apa gemoy nih teman-teman Tuh Next kita masukkan ke kotak bekal Umi pilih yang banyak sekat seperti ini Langsung aja Umi masukkan nasi goreng Tadi pagi Udah Umi bikin nasi goreng Ini nasi goreng dicampur daging Kita rata-ratakan Kita padat-padatkan Supaya nanti permukaannya rata Dan mau Umi kasih telur ceplok Telur ceploknya nih Udah Umi bentuk-bentuk seperti ini Kira-kira mau kita kasih hiasan apa ya Nah Umi bawakan dua telurnya seperti ini Kita kira-kira dulu letakkan di mana Next mau Umi hias-hias pakai nori Nah ini Umi mau bikin sesuatu nih Kira-kira ada yang bisa tebak Ya pumpkin juga Nah kita gunting-gunting seperti ini teman-teman Supaya rapi pakai gunting yang pipis dan kecil Nah hasilnya seperti ini tuh Keliatan kan Langsung aja Umi taruh disini Bagian yang bulat Ada mata segitiganya Dan sebelahnya mau Umi kasih gambar hantu Tentu saja pakai nori yang udah digunting-gunting nih Seperti ini Kira-kira serem apa gemoy nih Next ada apple cherry Buah-buahannya Buah jeruk juga bawa Dan satu lagi nanti Umi mau bawain monster Monster Ini dia monsternya Umi kasih tusukan seperti ini Monster strawberry Kasih tusukan seperti ini ditusuk Sampai keluar nih Seperti gigi Jadi hiasannya mata sekaligus giginya Nah kita tusuk seperti ini Nah jadinya seperti ini Serem gak teman-teman Tuh kita taruh disini tengah-tengah Next Umi punya wafer strawberry nih Kita susun-susun seperti ini Umi sengaja potong jadi dua Supaya nanti ini pinknya yang kelihatan Nah seperti ini Langsung aja kita susun zigzag seperti ini Atas bawah-atas bawah Supaya ada motifnya Tuh lebih keren kan Next Umi punya sesuatu yang spesial nih Taraaa cookies Cookies apa ya ini namanya Umi gak tau nih Jangan lupa komennya yang tau Selanjutnya Umi bawakan bolu nih teman-teman Tapi ditusuk-tusuk pakai tusukan seperti ini Tusukan pumpkin Kita tusuk Kita beri beberapa potong Seperti ini sampai penuh Ini kira-kira Umi butuh tiga Dan Umi mau tusuk lagi nih Bentuk lelawar seperti ini Kita tusuk Dan tusuk lagi Satu lagi Tusukan gos Nih kita tusuk lagi seperti ini Hari ini bekalnya lumayan banyak nih teman-teman Karena abis dari langsung ngaji Jadi dari pulang sekolah langsung ngaji Gak pulang dulu Jadi Umi bawain banyak deh Next kita hias-hias pakai tusukan gemoy Ini jeruknya Jadi kayak ada tangkainya seperti ini Seperti pumpkin juga Dan tusukan gemoy bunga Untuk di nasinya seperti ini Supaya gak kosong aja Supaya lebih meriah Next Umi punya chocobol seperti ini Kita buka dulu Ini agak susah nih bukanya Langsung aja kita masukkan disini Kita masukkan beberapa Kurang lebih 4 ya disini Tapi harus kita hias-hias nih Biar matching seremnya Umi kasih permen mata seperti ini Nah gak tau sih ini bentuknya apa Tapi ya lumayan serem ya Nah next disini Umi ada wadah nih Wadah tambahan Untuk cemilan tambahan abis dari Bawa roti pumpkin yang sudah kita cetak tadi Seperti ini Tuh Cuci ya makin meriah nih Bekal abis dari hari ini Langsung aja Umi masukkan Ke wadah bulatnya ini Kita masukkan seperti ini Nah pas banget nih ukurannya Jadi deh bekal abis dari hari ini Langsung aja kita tutup Kita masuk-masukkan ke dalam tasnya Bekal abis dari siap diangkut ke sekolah nih Gak lupa nih sendok dan garpu legonya juga Kita tumbuk seperti ini Mau kita bawa ke sekolah Let's go Gimana teman-teman bekal abis dari hari ini? Meriah bukan? Bekal simple Tapi kita bikin menjadi agak rempong Hehehe Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya Supaya Umi, abang, adek Lebih semangat nih bikin konten untuk kalian Dan semoga bisa menginspirasi bekal kalian Yuk budayakan membekal teman-teman Supaya lebih sehat Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye